Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi si kursor mouse ini yang tiba-tiba kalau setiap 2 detik atau mungkin ya kalau misalnya lagi enak-enak di kakin itu tiba-tiba suka stuttering atau mungkin tiba-tiba diem atau mungkin tiba-tiba freeze gitu lah ya. Nah, contohnya kayak begini ya. Nah, contohnya kayak begini. Nah, ini saya sedang mengerak-gerakan mouse ini tanpa berhenti tapi ini si kursor itu tiba-tiba berhenti ya. Nah, ini masalahnya itu bukan lagi touchpad deh. Jadi, saya itu awalnya mengerak-gerakan touchpad tapi kok kayak stuttering ini apakah touchpadnya bermasalah atau nggak. Tapi kalau misalnya saya menggunakan Linux itu nggak ada yang kayak gini. Berarti ya ini mungkin display driver-nya yang bermasalah. Nah, sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget. Kalian mau langsung uninstall dari Core Core Panel juga bisa. Tapi di sini saya menyarankan menggunakan DDU ya atau mungkin display driver uninstaller. Di sini kalian bisa cari aja di Google ya kan, DDU atau mungkin ya nanti akan ada muncul Google 3D ya kalau nggak salah. Dan di sini kalau misalnya udah kalian download, tinggal kalian extract aja ya kan. Dan nanti di sini akan ada munculnya seperti ini ya kan, Google3D.com, DDU. Kalian double-klik saja. Dan nanti akan muncul DDU versi 18 ini atau mungkin kalau misalnya kalian ada yang paling baru ya silahkan. Nah, nanti akan munculnya seperti ini ya, display driver uninstaller. Tapi kalau misalnya kalian mau nginstall seperti ini, kalian nggak bisa menggunakan desktop langsung. Dan berarti kalian harus masuk dulu ke advanced startup ya. Di sini kita akan ke setting dulu ya kan. Nah, di sini kita akan membuka start-nya dulu ya kan. Kan jadi laptop-nya juga jadi lemot gitu. Karena display driver-nya emang... Nah, di sini kita akan ke setting saja ya kan. Di sini kita akan ke update and security ya. Di sini kita akan update and security dan di sini kita akan ke recovery ya. Recovery ini. Ini jujur, lama karena ini si kursornya ini gitu, diem-diem gitu. Di sini kita akan restart now saja ya kan. Nah, di sini kita akan merestart dan di sini kita akan tungguin sampai restart-nya beres ya. Tapi, ya di sini kalau misalnya ada yang kayak begini, tinggal restart anyway ya. Di sini kita akan tungguin sampai restart-nya beres. Nah, setelah muncul yang kayak gini, kalian cukup ke troubleshoot saja ya kan. Atau mungkin ya kita pemecahan masalah ya. Dan di sini kita akan ke advanced option. Dan di sini kita akan ke yang, kalau misalnya di sini kalian lihat tidak ada gitu ya. Tapi di sini juga ikut ketularan gitu ya. Ini padahal advanced option ini kan tidak dipenuhi display driver ya. Dan di sini kita akan masuk ke si more recovery options. Dan di sini kita akan ke startup settings ya. Nah, kalau misalnya startup setting ini ada di bagian depan, kalian nggak harus klik si more options ya. Jadi, ya di sini ya itulah ya, kayak tadi saya itu. Tinggal restart saja setelah ini ya kan. Dan kita akan tunggu merestart-nya. Dan di sini kita akan masuk ke save mode ya. Di sini kalian bisa pencet keyboard 4 atau mungkin F4. Tapi, kalau misalnya F4-nya nggak jalan, kalian bisa klik 4. Atau mungkin kalau misalnya F4-nya nggak jalan, kalian bisa klik F4 ya. Ya, itu terseka kalian juga sih ya. Dan di sini kita akan tungguin sampai beres ya restart-nya. Dan nanti akan masuk ke Windows dengan keadaan save mode. Dan di sini ininya masih normal ya kan untuk loading screen-nya. Atau mungkin kayak ini lock screen-nya juga masih normal. Tapi nanti begitu masuk akan seperti ini ya, hitam. Dan di sini kita akan melihat ya. Di sini ke kursor-nya sudah tidak bermasalah sih sebenarnya. Dan di sini kita akan uninstall saja ya kan si driver-nya dengan ke download sini ya kan. Yang tadi, yang tadi saja. Dan di sini kita akan klik yang display driver uninstaller. Nah, tapi sebelumnya kita akan klik kanan dulu ya kan di sini. Di sini tidak ada ya, tidak ada display driver-nya. Ya, berarti kalau misalnya nggak ada display driver-nya jadi lancar ya gitu kursor-nya. Dan di sini kita akan klik dulu ya, select device type-nya. Di sini kita akan ke GPU aja atau mungkin ke graphic processing unit ya. Di sini kita akan clean and restart. Atau mungkin di sini kita akan menghapus dan restart ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau ngebersihin atau mungkin mau nge-uninstall, clean uninstall. Tapi nggak di restart, ya itu terserah kalian. Jadi kalau misalnya mau explore dulu di save mode gitu, terserah. Atau mungkin kalian mau yang di sini nih, yang clean and shut down gitu. Itu juga bebas gitu. Tapi di sini saya mau clean and restart saja. Ya, karena saya masih mau main laptop saya ya. Di sini kita akan clean and restart saja ya kan. Dan di sini kita akan tungguin sampai beres. Oke, jadi setup-nya sudah beres ya. Dan tadi ada tulisan komplit juga. Dan nanti di sini akan restart ya. Oke, jadi laptop sudah beres dan nanti akan restart sendiri ya kan. Karena tadi saya pilih yang clean and restart ya. Nah, nanti di sini akan masuk ke Windows. Tapi tidak dalam keadaan save mode ya. Jadi udah normal lagi. Dan kalian udah bisa bermain laptop dengan lancar ya. Jadi kursor-nya nggak akan nge-lag-nge-lag lagi. Atau mungkin jadi istilahnya kayak stuttering. Atau mungkin saya menyebutnya kalau awal-awal sih nyebutnya FS drop ya. Takutnya kayak semacam ada FS yang drop gitu. Jadi kursor-nya tiba-tiba diem. Tapi kok ini kayak sering banget gitu. Berarti ini bukan FS drop gitu. Dan di sini kita akan tungguin sampai masuk ke Windows-nya. Dan di sini kita akan melihat. Ini kursor-nya udah normal ya. Normal, udah normal. Dan klik kanan nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti memang display driver-nya harus di-install ulang. Nah, kalau misalnya nggak ada berarti kalian harus cari display driver yang sesuai. Atau mungkin kalian bisa mencoba untuk menginstall ulang dengan versi yang sama. Atau mungkin dengan versi yang lain. Kalau misalnya masih gitu tinggal di-ulangnya aja. Untuk clean al-install-nya ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorial-nya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Reda Tulurur Berkasihat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax